hai 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 baik lagi di channel hadith kreatif jadi pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat animasi teks di kinemaster kayak gini Oke langsung aja pertama-tama disini seperti biasa kita bikin proyek baru caranya kita pilih menu buat baru lalu untuk pilihan aspek rasionya kita pilih yang 16 banding 9 lalu berikutnya selanjutnya disini kita akan menambahkan background atau latar belakang yang berwarna hitam caranya disini kita pilih aja menu media lalu kita pilih gambar dan kita pilih background yang berwarna hitam jika udah tinggal kita geser ke kiri selanjutnya kita geser ke detik 0,5 nah disini selanjutnya tinggal kita tambahkan teks yang pertama caranya kita pilih menu lapisan lalu kita pilih teks disini kita bisa tuliskan untuk teks yang pertama ini juga udah kita pilih dan kita ubah fontnya kita pilih menu A dan kita tinggal pilih font yang kita inginkan jika udah disini kita bisa perbesar sedikit dan disini kita bisa atur dan jika udah kita bisa klik checklist selanjutnya tinggal kita geser lagi sedikit ke detik 1,5 dan kita tambahkan teks yang kedua caranya sama seperti tadi kita tambahkan teks yang kedua kita ganti dulu untuk fontnya kita besarkan juga kita atur dan disini kita scroll ke bawah dan kita pilih warna latar disini kita bisa aktifkan dan kita ubah warnanya nah disini kita pilih yang warna merah dan opacity nya kita naikkan ke 100% jika udah kita bisa klik checklist disini kita bisa atur dulu untuk letak posisinya jika udah kita bisa klik checklist nah disini teksnya sisinya terlalu mepet kita akan buat agar tidak mepet caranya kita bisa klik dan kita edit kayak gini dan kita tambahkan spasi di awal dan di akhir dan jadinya akan kayak gini oke langkah berikutnya disini tinggal kita berikan animasi pada teksnya caranya kita klik dulu untuk teks yang pertama kita berikan animasi masuk disini tinggal kita scroll ke bawah kita pilih animasi masuk yang masuk geser ke atas disini untuk durasinya juga kita bisa turunkan jika udah disini kita tambahkan animasi keluar juga kita scroll ke bawah kita pilih yang keluar geser ke bawah untuk durasinya kita bisa turunkan juga jika udah kita klik checklist dan kita ke teks yang kedua kita berikan animasi masuk kita pilih yang masuk geser ke bawah untuk durasinya disini kita turunkan juga jika udah berikan juga animasi keluar untuk animasi keluarnya disini kita bisa tambahkan ke keluar geser ke atas durasinya juga kita turunkan juga udah kita klik checklist selanjutnya disini tinggal kita potong bagian yang tidak diperlukan kita bisa klik teks yang pertama pilih icon gunting dan kita pilih pangkas ke kanan begitu pun dengan teks yang kedua nah jika udah disini tinggal kita save ke galeri caranya kita pilih icon share yang ada di atas lalu kita pilih simpan nah jika udah disini kita kembali ke halaman awal kinemaster dan disini kita bikin project baru lagi oke disini kita bisa tambahkan video apa aja sebagai contoh dan disini tinggal kita masukkan hasil yang udah kita save tadi caranya kita pilih lapisan lalu kita pilih media dan kita pilih videonya jika udah disini kita perbesar kita pilih icon bagi layar dan kita besarkan kayak gini jika udah disini kita akan menghilangkan warna hitamnya caranya disini kita scroll aja ke bawah lalu kita cari menu menyampur jika udah disini kita klik checklist langkah selanjutnya disini kita akan menambahkan latar belakang hitam yang transparan caranya disini kita pilih menu lapisan lalu kita pilih media dan kita pilih gambar kita pilih yang warna hitam disini kita bisa perbesar terlebih dahulu jika udah pas kita scroll kita pilih alpha opasitas disini kita bisa kurangi di sekitar 30% jika udah kita bisa klik checklist jika udah kita pilih tiga yang ada di atas lalu kita pilih mundurkan oke selanjutnya disini kita scroll lagi tinggal kita berikan animasi masuk untuk animasi masuknya kita berikan animasi masuk yaitu masuk geser ke kanan untuk durasinya kita bisa turunkan jika udah disini seperti biasa kita berikan animasi keluar untuk animasi keluar disini kita bisa berikan animasi keluar yang keluar geser ke kiri durasinya juga kita turunkan jika udah kita bisa klik checklist oke untuk animasi tekstnya sudah selesai kita buat selanjutnya tinggal kita coba lihat hasilnya nah mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton jangan lupa juga untuk like comment share and subscribe dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax